Judul tema dari pagi hari ini, shalom semua yang dari Bali dan semua jemaat yang terkasih, Linda dari Labuan Bajo dan semua teman-teman, mitra kerja, Maria Magdalena Ministry yang sudah bergabung pagi hari ini. We welcome you and we're so blessed to have you with us. And pagi hari ini saya mendapat oahyuan, I think about last week waktu saya persiapkan khutbah untuk Bible study. Jadi doa itu dahsyat ya, apapun juga kita doakan gak ada satupun yang dibuang sama Tuhan. And it's just that Tuhan butuh kapan yang waktu yang tepat untuk berikan kepada kita. And apa yang dia berikan kepada kita tergantung kapan kita mau dengar. Kadang-kadang dia udah teriak kita gak dengar-dengar. So, kalau anda mau tau kapan Allah teriak biasanya pada waktu badanmu sakit. Yang kedua pada waktu hubungan kalian sudah hancur total. Itu bukan waktunya anda berjuang, itu waktu anda duduk diam di kaki Tuhan. And that's cara pola kerajaan surga hidup. So, pagi hari ini saya undang anda semua bahwa di gereja Tuhan is the school of love. Kenapa sih ada gereja lokal? Kenapa Yesus berkata di Matus 16 ayat 18? Berdasarkan pernyataan pewahyuan Allah Bapak kepada Petrus. Bahwa Yesus adalah Kristus. Batu karang, Mesias. And Yesus berkata kepada Simon bin Yunus. Sebelum dia nyangkal Yesus tiga kali. Berbagi langkau Simon bin Yunus karena bukan manusia yang memberitahu ini padamu. Tapi Bapakku di surga yang kasih tau sama kamu. Bahwa aku adalah Mesias. Dan di atas pernyataan itu aku mau bangun jemaatku alam maut tidak akan menelai. Di tengah-tengah pewahyuan dan gambaran total tentang bagaimana gereja Tuhan yang akan menjadi kekasih dan tunangannya dan menjadi mempelainya. Kenapa gereja itu tempat yang paling dibutuhkan namun paling tidak disukai. Kenapa tempat gereja itu menjadi tempat yang orang ketakutan. Orang slack, konflik, berantem, pecah dan tidak maut hawa. Karena tidak pernah diperkenalkan that the church is actually the school of love. So anda bisa lulus sekolah dari UI, dari ITB, atau sekolah di Amerika, sekolah di Jepang, sekolah di Singapur, sekolah di Taiwan, sekolah di Australia, whatever secara akademis. But you may not be necessarily successful untuk menyelesaikan, meluluskan dirimu in the school of love. Karena the school of love ini anda gak bisa nyontek. Anda gak bisa nyogok dosen. Anda gak bisa beli kurikulum bahkan nyolong ujiannya. Sekolah kami punya ruang besi. Isinya bahan ujian SMA. Langsung dari Inggris kurikulumnya dan digembok. Hanya bikin kamar gemboknya aja mahalnya gak keruan. Berarti manusia itu bahaya ya. Karena yang nyuri bahan ujian manusia kan. Betul gak? Coba ngomong sama kiri kanannya. Lu bahaya gak buat gue? Aku bahaya gak buat kamu? So actually danger comes from human being. Danger doesn't come from the devil. Oke. Untuk itu Yesus mengajarkan doa di Matthew 6. Coba buka sebentar ke Matthew 6. Doa, satu-satunya permintaan daripada murid Kristus kepada Yesus adalah doa. Murid-muridnya gak minta tolong dong sediakan Matthew 6 ayat 5. Tolong sediakan semua kebutuhan kami sehari-hari. Supaya kami gak usah kepikiran, kurang makan, kurang minum, kurang uang. Buat bayar kredit kartu, bayar utang cicilan rumah, bayar uang sekolah anak. Sediakan semuanya. Gak ada satu yang sifatnya materialistik yang diminta sama muridnya. Yang diminta sama muridnya is very interesting thing. Dia mengajarkan, murid-muridnya berkata, ajarkan kami bagaimana berdoa. Isn't that interesting? Padahal di depannya murid-muridnya isinya apa? Mujijat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Betul apa tidak? Mestinya kita minta ilmunya dan minta hukumnya, minta kuasa itu dong. Betul apa tidak? Which the church minta sih. Makanya lagunya curahkanlah kuasamu Tuhan, curahkanlah. Saya kalau dengar lagu kata-kata curahkan kuasamu. Udah, habis. Pada hari Pentecostal. Roh kudusnya gak ada separuh di surga, separuh di bumi itu gak ada. Betul apa tidak? Karena kuasa kebangkitan Allah, kuasa kebangkitan Yesus yang membuat Yesus keluar dari kuburan adalah roh kudus. Mau minta apa lagi? Amin, darah dia berikan, nyawa dia kasih, badan dihancurkan, roh dilepaskan. Terus mau minta apa lagi? So, banyak sekali saya pelajari lirik-lirik lagu-lagu pujian yang gak kita biar. Which is, sebetulnya nipu. Dan membuat gereja itu jadi orang pasif dan males. Karena kuncinya tergantung Tuhan mau curahkan apa enggak. Kalau Tuhan gak curahkan ya gak terjadi apa-apa. Really? Bukannya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. So, all you need is to percaya. Right? This sign shall follow all believers. So, if you are a believer, this sign should follow. Instead of you following God's power. Betul atau tidak? Oke, bukan sebentar kan Marcus 16 ayat 17. Saya gak mau saya tertipu. Dan saya gak mau kamu tertipu. Dan saya gak mau waktu kamu datang kemari tertipu. I want you to enter in the right place at the right time speaking the right thing. Amen? And Marcus 16. Orang kalau bertobatnya jujur itu bagus itu gak bisa ditipu lah. Bisa ditur-ditur. Bisa muter-muter. But cannot be wrong. Because God is relentless. Kalian ngerti kata relentless? R-E-L-E-N-T. Relateless. Pantang mundur. Gak pernah nyerah. And that's our God. Saya udah coba yang namanya saya udah kecewa sama pelayanan. Kecewa sama manusia. Kecewa sama gereja. Jangan cuma bilang kamu yang kecewa. Saya pun kecewa sama gereja. Saya pun kecewa sama jemaah. Jangan pikir hanya kamu jadi korbannya saya. I'm also as human as you are. Cuma bedanya saya statusnya pemimpin, you're not. Saya publik figur, you're not. Itu yang berat. The one thing. Yang membuat saya betul-betul tidak mau murtad. Tapi saya ngalami ditur. Saya lakukan ditur. Kayak, I don't need to see people. I don't need to pray. Saya males baca Alkitab. I've been there. Kalau bukan penipu aku. Karena saya masih as human as you are. Kamu bersyukur gak pendetamu manusiawi? Tidak spiritual kuku. Saya gak mau jadi scooby-doo. So, pernah gak saya kecewa sama Tuhan? Oh my God. Aku kecewa. Karena saya pernah kecewa dan ditur. Disitu saya ngalami yang namanya. The relentless power of drawing to him instead of repulsing myself away from him. Saya mengalami yang namanya kekuatan daya magnet yang luar biasa. Yang narik saya kepada dia. Saya gak pernah ngalami lu murtad terus Tuhan gak nyari saya. Gak pernah. Makanya kalau kalian mau murtad, mau kepahitan, aku gak mau ribut. Because God will be dealing with you. Ngapain narik orang ke gedung versus kenapa gak izinkan Tuhan narik kamu balik ke dia. Because kalau kamu gak balik ke dia, bagaimana kamu bisa mengasihi sesama? Gak ada model. Ada amin. Kecuali kamu punya rosihir. Dan memang mau pakai orang. Memang ada motivasinya. So, anda mau murtad kayak apa? Kalau betul-betul pernah lahir baru. Jangan jadi Kristen karena pacar, karena kawin. Gak ada basisnya, gak kuat. Kalau betul-betul murni pernah ngalami bertobat. And along the way kamu ditur kamu murtad. And Amsal Salomo berkata, ini orang paling jago murtad ini. Betul gak Salomo? Right? Perjanjian lama. Di perjanjian lama jago murtad. Kalau orang punya 700 gunik, 200 binik itu kira-kira murtad gak tuh? Halo? Apakah Daud pernah murtad? Iya dong, biniknya banyak banget. Siapapun dikawinin sama dia. Nah, terus orang culun yang egois, yang gak pernah ketemu Tuhan, ikut-ikut jadi Kristen. Itu kok diperjanjian lama? Boleh. Daud punya lebih dari satu binik. Saya bilang siapa yang beli? Kalau gak ngerti baca Alkitab, jangan nanya. Itu ditulis untuk pelajaran bagi kamu. Nah, kalau kalian tidak belajar akar kata, makanya beli Alkitab atau download Alkitab yang ada konkordansinya dan ada diksionarinya. Diksionari Alkitab merknya namanya Wein Unger. Tulis. I don't want you to be stupid. Kalau gak ngerti akar kata bahasa aslinya ngapain? Dan Anda tidak saya anjurkan, saya juga gak mau. Saya tidak anjurkan kamu belajar bahasa Ibrani atau bahasa Griega. I'm not interested. Bahasa Indonesia jadi repot, apalagi bahasa Griega. Betul apa juga? Udah ribut, kepahitan, terus bahasa roh, tampak keblinger gak kok? Right? Karena bahasa roh kita juga gak ngerti ngapain berbahasa roh. Hello? Untuk menunjukkan kita suci. No, you don't. Bahasa roh to develop your spirit. If hatimu benar sama Tuhan. Dan kalau orang betul-betul jalan sama Tuhan, tanda-tanda kamu sukses sama Tuhan bukan berupa materi. Sama sekali. Materi yang datang pada kamu justru untuk menguji hati kamu. Are you in love with God? Are you intimate with God? Or are you intimate with your ego? Gak pernah harta benda, emas, berlian, perak membuat kamu jadi rendah hati. Gak mungkin. Selama pakai tubuh dosa ini gak mungkin. Angkap ini? The only way. Kalian betul-betul tahu kamu tuh cinta Tuhan apa tidak. Kalian mesti ngalami yang namanya trouble, trial, and test. The three T. Tiga bersaudara T. Apa itu namanya? Trouble, trial, test. Ngomong-ngomong kiri kanannya. Kamu bangga kan kalau kamu kena trial kan? Kamu senang kan kalau kena test kan? Lu tanya sama susah samanya. Itu ada orang sebelahnya mau tuh loh. Kalau Tafik duduk sendirian bahaya. Tanya sama bapak sebelahnya tuh. Bok mindah gitu loh anak muda. Pas kibrah, mindah sama om. Right? Kamu ngomong sama kirikannya lagi. Ya cari yang kirinya ada orang, yang kanannya ada orang. Kalau gak ada orang ya kendana ke belakang gitu loh. Right? Katakan, kamu suka test? Kamu suka trial? Kamu suka trouble? Kalau sampai ada yang ngakak tuh berarti gak suka. And kalian tahu gak? Orang kalau kena test trial and trouble. Mukanya kayak apa? Kulihat di wajahmu. Kemuliaan Tuhan. Atau mukanya kita menjauh. Muka kok sumpah banget sih. Kalau liat muka orang itu tuh. Aduh. Kayaknya mukanya bunci. Tapi kalau ditanya. Oh gak apa-apa. Eh apa kabar ulmah ketemu? Shalom. Itu yang namanya hipokrit. Yang namanya topik. So, tanda-tanda orang percaya. Seperti ini. Dan ini tanda nyertai. Bukan kita yang bikin. It follows. Ngerti ya? Jadi tanda tidak produksi. Ini tanda ngikutin. Agap ya? Tidak berarti tiap hari kamu melakukan ini loh. Tergantung Allah mau menyertai kamu gak di situasi itu. And 100% kuasanya milik Allah. Oke? Lihat ayat 17. Dua, tiga. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Katakan menyertai. Bukan memiliki. So, kata menyertai dilingkarin tuh. Supaya gak salah interpretasi. Mereka akan mengusir setan-setan demi. And lingkari kata akan. Berarti gak setiap hari. 24 jam a day. 7 hari 7 malam. Per menit, per detik. Tidak. Even Jesus bobo. Yesus aja tidur siang. You understand? Lanjut. Mereka akan. Lingkari kata akan. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan. Lingkari kata akan. Lihat kitabnya. Jangan lihat-lihat screen. Ini screen bukan Bible. You will forget the screen. Mereka akan. Memegang ular. Dan sekalipun mereka minum rajin maut. Mereka tidak akan. Mendapat celaka. Lingkari kata akan. Memegang ular. Jangan secara fisik kamu pergi ke taman safari nyari ular loh ya. Kamu kalau kegigit ya syukurmu sendiri. Karena ini gak ngomong tentang ini. Semua kan ngomongnya simbol. Ini adalah lambang dari iblis. Nangkap ya. Dan mereka tidak akan mendapat celaka. Lingkari kata tidak akan. Nah it doesn't happen immediately. Mereka akan. Lingkari kata akan. Meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Oke. Lingkari kata akan. Bahasa Inggrisnya will be. And the shell lay hand on the sick. And the sick shall recover. Kata shell beda sama is recovered. So kalau kalian sama dumpang tamar orang sakit. And kamu gak ada dorongan roh kudus-roh kudus. Gak mau mengerjakan itu. Kamu langkah sendiri. And nothing happen. Ya bilang aja. Gue coba. Ternyata belum disertai. Apa beli buat. Mungkin Tuhan mau melakukan sesuatu melawat orang lain. I don't know. Paling gak I try. Karena iman tanpa perbuatan mati. Faith is a risk. Iman itu resiko. Nangkap ya. So this is the sign. Untuk kalian itu betul-betul seorang pengikut Yesus. And tanda ini tidak langsung bodok-bodok-bodok dilakukan itu sama sekali gak. And kemudian karena tanda ini. Dan mereka sudah melihat mata kepala di Yesus. Mereka berkata. Guru ajarkan kami berdoa. So nanti kalian bisa baca sendiri di Lukas 5. How Jesus teach the disciple. And disciple nya gak minta yang lain. Tetapi dia minta teach us to pray. Nah liat. Jawaban Yesus seperti ini. Dan apabila kamu berdoa. Kata apabila beda dengan dan kalau kamu berdoa. Kata kalau dan apabila berbeda. Kalau apabila berarti sesuatu yang udah belum merah dilakukan. When you need it you do it. Nangkap ya. Tapi kalau kata kalau itu probability. Kemungkinan. Kalau apabila when you pray. Artinya itu sudah menjadi umum. Seperti pada waktu kalian berkata. When you eat. When you drink juice. Nangkap ya. Beda sama if you drink juice. Kalau kata if you drink juice. Kamu belum pernah minum juice. Tapi kalau when. Is this a common thing. Dan kalau perlu kamu minum. Nangkap ya. So doa itu bukan suatu hukuman tekikan gitu loh. But when you need to come to God. When you pray. Pang, 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 pang. Bisa terjadi. Nangkap. Ini orang pinter bisa hidupin kayak gini. Kalau gak pernah hidupin gini ya. Kata apabila dan jika gak ada bedanya. Even KPBI perlu belajar untuk baca Alkitab. Isn't it? Dan apabila kamu berdoa. Jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya. Dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Minta upah penghormat manum siap. Udah dapet. Kan dihormati orang-orang. Tapi jika engkau berdoa. Nah kata jika disini. Gak pakai apabila. Jika engkau berdoa. Pada waktu motivasimu tidak untuk melihat-dilihat orang. Masuklah ke dalam kamarmu. Tutup pintu. Dan berdoalah kepada bapakmu yang di tempat tersembunyi. Saya kayak enam ya. Maka bapakmu yang melihat yang di tempat tersembunyi. Akan membalasnya kepadamu. Jadi orang yang suka berdoa dengan bapaknya. Akan mendapat upah gak? Yes. Dan kemudian dia mengajarkan di ayat yang ke delapan. Jadi jangan kamu seperti mereka. Yang berdoa untuk dilihat orang. Datang ke ibadah untuk masuk ke dalam kamera. Untuk di upload. Supaya di foto. Mbak aku datang loh tadi. No. Karena bapakmu tahu kok apa yang engkau perlukan. So prayer is for necessity. It's not a law. Doa adalah keperluan bukan hukum Taurat. Karena doa sama dengan relationship. Saya ulangi lagi. Prayer is relationship. Makanya tidak pakai kata if tapi pakai when. Because doa is talking with God. Yes. Doa adalah talking with God. And doa adalah talking to God. And doa adalah listening to God. And doa adalah being with God. So dengan kata lain doa adalah relationship. No prayer, no relationship. Beda sama si munafik di atas tadi kan. Itu kan doa kan untuk ditulat orang. Tapi kan dia gak punya hubungan sama Tuhan kan. Right. Tetapi yang orang berdosa. Yang pukul-pukul dada. Di luka 11. And Allah berkata. Orang ini udah terima ubahnya. And lihat bagaimana relationshipnya itu. Dia mulai. Gini loh kalau kamu berdoa ya. Kalah karena itu berdoa lah demikian. Jadi Tuhan tuh kalau mau diajak ngomong. Dia maunya begini. Kita datang ke dia sebagai anak. Bukan sebagai orang luar yang melakukan tugas. Maka kata pertama yang diberikan adalah. Our father. Bapak kami. Berarti anaknya banyak. Bukan cuma kamu punya aja. Dikuduskanlah namamu. Namamu berbeda sama nama di atas segala nama yang lain. Please datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Kita stop disini. Matius 6, ayat 9 dan 10. Is the will of the father. Is the will of God. Jadi kalau kamu kepingin tahu. Kita ini ke gereja. Jadi Kristen ini karena figur karismatik si pendetanya. Atau karena ada kehendak Allah yang kita mesti dengar. Karena kehendak Allah. And what is the will of God? Let your kingdom come. Let your will be. Di bumi seperti. Jadi Allah ini lebih tertarik. Kamu mati ke surga. Dapat jaminan ke surga. Tapi atau Allah lebih tertarik. Melalui Yesus dinyatakan. Dia kepingin surga ada di bumi. So the purpose of a church. Supaya ada tanda-tanda mengikuti. You need the kingdom of God in us. The will of God in us. Bukan sibuk kalau mati ke surga. Oh syaratnya mahal. Berat. Siapa bilang mati masuk ke surga itu gampang. Kita belajar dari TCC. Bagaimana mengenai. Menjadi orang tua rohani. Bukankah kita semua pegang buku biru kecil itu. Namanya The Book of Life. Buku kehidupan. Sebelum nama mereka masuk di The Book of Life of the Lamb of God. Masuk ke buku kehidupan daripada anak domba alam. Mesti masuk ke buku kehidupan kita dulu. Betul apa tidak? Supaya kita yang berdiri. Standing in the gap untuk mereka. Agar setan-setan tidak membutakan mereka. Agar mereka kalau dikasih incit kebuka matanya. Hatinya kebuka. Right. Butuh kita kan. Untuk stand in the gap bagi mereka. Mereka belum ngerti bagi yang berdoa. So we pray for them. Nah itu namanya an act of love. Kalau gak dasarnya cinta gak kuat. Malas. Lupa. Makanya paling enak doa itu. Untuk kakak adik papi mamimu. Ya keluarga sendiri. Kalau orang lain disuruh doa. Gak ada hubungan. Jadi pelupa. Kalau dirumah kan ketemu terus. Mau benci-bencian. Mau perang dingin. Mau silent treatment. Mau vokal. Mau abrasif. Mau kasar. Mau musuhan tiga bulan gak ngomong. Pokoknya kan ada hubungan kan. Tinggal hubungannya bagus seperti jelek gitu kan. Right. Dan pada waktu kamu berdoa bagi mereka. Saya mau tanya. Kamu lagi bangun hubungan sama Tuhan gak? Ya that's your. Priestly anointing. Urapan imam. Oke. Waktu kamu stand in the gap. Kamu menjadi. Priest. Pada waktu kamu datangin orang yang belum bertobat. Kamu menjadi. Prophet. Prophet. Ini loh firman Tuhan bagi kamu. Dan kalau kamu bisa dengar suara Tuhan. Bagi orang itu. Udah pasti lahir baru. Karena Tuhan pasti ngomong. Karena kita cuma conduit. Kita bukan the doer. The doer adalah roh kudus. Ada amin. Oke. Nah sekarang. Karena semua orang bertobat tergantung daripada apa yang kita bawa. Katakan apa yang kita bawa. Kalau tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa sih yang menyertai kita. Nah itu yang orang dunia butuh. We have nothing to give. Gak ada yang bagus dalam diri kita kok. Mau ngasih apa. Oke. Paling kalau orang yang butuh pertolongan. Butuh pertolongan dijemput. Butuh pertolongan uang. Ya bisa dibantu lah. But that doesn't save them. Itu hanya menjadi pintu gerbang untuk mereka tertarik. Kenapa sih dibayang sama gue. Keluarga gue aja gak baik. Ini kok baik banget ya sama gue. Balasnya gimana ya. And then ada pusing karena dibantu. Banyak orang dibantu pusing. Bukan tambah enak. Pusing. Kenapa? Utang budi seumur hidup. Saking gak tau musuh ngapain. Tidak ada komunikasi. I know, you know, you know, I know. Right? Sampai suatu hari orang yang bilang. Eh gue lagi punya kebutuhan. Itu dulu gue pinjemin lo uang. Boleh gak dibayar dikit-dikit? Uh, pengsan langsung. Tegang lagi gak hubungannya? So, saya mau tanya pada kalian semua. Dengan Matthew 6, 9 dan 10. Yesus berkata. Kalau doa kayak gini. You come to the father. Datang ke papa. Berarti hubungan kita anak-anak seperti papi gak? So, it's a family. It's family. Makanya anda gak punya hubungan anak dan papi sama Allah. Susah emang berdoa. Makanya kalau anda mau tau orang punya hubungan sama Allah apa gak? Gampang. Kamu pimpin doa ya. Yang kamu yang tutup doa. Kita gak usah ngomong apa. Kita gak usah ngomong apa. Ya memang gak punya hubungan sama Allah. Paling gak langkah pertama bangun hubungan sama Allah. Ya yuk, ngomong yuk. Tapi ngomongnya apa? Nanti gue tambahin. Tapi tadi aku guru Brombeo. Paling gak ada latihan. Nah, kemudian. Everything is learned. Semua itu dipelajari. Karena hubungan pun perlu dipelajari. Makanya kalau kamu ikut kelas practicing the way. Session yang satu bulan yang lalu. But the prayer practice or the practice of prayer. Nomor satu. You are taught how to talk to God. Talk to God itu artinya doa dari doa yang udah dibikin. Contohnya bapak kami. Kamu kalau ngomong kayak gini ya. Sama kayak ngomong sama anak kecil. Pernah gak ada anak kecil mulai jalan. Mulai ngomong. Tak, tak. Saya tuh seneng sekali liat Instagram yang mama-mama latihan menunggu anaknya bicara kata pertama. Ya udah. Dan maminya bilang mama, mama. Anaknya keluar dadah. Pernah gak nonton dia tuh? Right? I mean pak, maminya kepikin ngomong panggil mami, panggil babi, panggil babi. You know? Somehow orang tua itu seneng dipanggil anak. Dan maminya ajarin. Mama. Anaknya bilang dadah. Mama. Dadah. Dadah. Dan anaknya seneng banget. Terus bapaknya di belakang. Kayaknya menang disitu. Halo. Now. Itu namanya talking to God. Kamu diajarin ngomongnya apa. Karena memang musuh belajar berhubungan memang perlu latihan. It doesn't happen automatically. Jelas? And then talking with God. And then listening to God. Kalau talking to God, talking with God lebih kita yang ngomong. Tapi kalau talking, listening to God, gantian. Kamu udah ngomong sekarang dengerin orang tua mau ngomong. It's a gross process. Semuanya itu menganggap adalah gambaran daripada relationship. Jadi kalau engkau kena masalah besar, tidak punya hubungan sama Allah Bapak. Ia namanya hara kiri. Nangkap ya? Paling aman. Dari orang yang paling sukses di dunia namanya Daud. Di tengah keluarganya diserang, Amalek. Di tengah Israel digempur, Filistin. Anda tahu kan gue Adulam? Kalau mau ngomong nasib sial, sial men. Tapi Daud. Gue Adulam itu kalau bahasa Inggris adalah gue 4D. Isinya orang-orang in distress, in death, in doubt, in depression. Pokoknya pasukan Bodrex lah. Dan si Daud tidak jadi Bodrex. Jadi di gue itu, papi mami yang gak hormati si Daud karena dia anak luar nikah. Kakak-kakaknya yang arogan, yang gede-gede badannya itu. Yang gak menganggap dia, mumpul sama Daud di gue Adulam. Jadi kalau kamu hidupnya itu satu kampung, satu rumah, suram semua. Kamu bilang, hari ini aku ada, Tuhan kau kan ada, ku percayai di segala musim hidupku kan. Sekarang aku di musim Adulam Tuhan. Satu keluarga ku depresi semua. Pada utang semua, pada ditagi pinjol-pinjol, jadi benjol semua hubungan kita Tuhan. Halo. Nanggap kayak ini. Jadi di Alkitab ini ngajarin musim-musim yang macem-macem. Gak selalunya enak. Makanya kalau anda gak tau pake Alkitab gimana, you are the most deprived being on earth. Paling melarat di bumi. Makanya jangan khotbah, hidupin aja deh. Ada amin. So, di gue Adulam, Daud menjadi contoh bagi 400 orang bokeh. Termasuk warganya sendiri. Dan dia satu-satunya orang yang memodelkan teladan bagaimana hidup di atas masalah. Dan bagaimana hubungan pribadi dengan Allah. Merubah situasi yang buruk, terpuruk, menjadi situasi yang Allah maui. Makanya dari gue Adulam keluarlah promosi bagi Daud. The next king of Horeb. Raja Israel di Horeb. Dan pada waktu dia diangkat menjadi raja di Horeb usia 30 tahun. Saya mau tanya, yang ngangkat dia jadi raja siapa? Yang di Guadulam. Kamu gak bisa ngangkat diri sebagai pemimpin kalau gak ada yang ngangkat kamu loh. Orangnya tidak ngakui kamu, kok kamu ngangkat diri bagaimana? Dan di usia 33 tahun, seluruh rakyat Israel minta Daud menjadi raja Israel. Yerusalem ibu kotanya. That's why semua orang yang bertobat dan mengikuti Yesus, you will be a leader. Gak mungkin gak? Because Jesus is a leader. You follow Jesus, you will be a leader. Makanya leadership itu dibikin. Bukan isu tentang kolerik, tentang orang yang go get, go getter. Orang yang berani ngomong. Banyak manipulator. But leadership is being made. Di dalam kandungan doa. And doa itu bukan sesuatu yang mengerikan. It's a relaxation. Sebetulnya relaksasi itu waktu doa. Because you are building relationship with God. Kalau kamu sampai tarah being with God, berada bersama Tuhan, udah gak ngomong. Hanya diem. Mata Teresa di interview sama Walter Concrete. Top TV, American TV newscaster. Mata Teresa, what do you do when you pray? And si Mata Teresa yang mungil kecil, bukanya isinya semua, botox juga gak mempan. Kerutan, kerutan semuanya. Karena tiap hari kejemur di Calcutta. Ngangkatin satu anak mau mati, kering, tidak ada makan, dan kesepian, dan ditolak keluarganya. Dia angkat satu persatu, dimasukin ke rumah sakit. By hand, tanpa ambulance. Dia bilang, just one person at a time. Gak perlu banyak-banyak. Because we're limited. And Tuhan tidak mau kita jadi Messiah. God is Messiah. Tentu orang yang menderita adalah Allah yang tanggung jawab. Kita gak usah tanggung jawab semua. And dia bawah satu persatu. And Boto Konkret interview dia. How do you pray? When you pray, what do you do? And setelah dia tenang sejenak, dia jawab. Nothing. You say nothing. Terus dia jawab. Because he's listening. Okay. Boto Konkret sebagai peninterviewer top. Yang jogo nanya orang ngorek, ngorek, orang gak bisa ngorek lagi. Tapi dia gak mau nyerah, dia ngorek lagi. So, when you say nothing, what does God say? Nothing. Because it's just about being together. So, kalau Anda tidak bisa mencintai Allahmu, mustahilah kamu mencintai dirimu, mencintai sesamamu. So, pertanyaannya bagi kalian semua bagi ini, dapatkah saya melakukan pembentukan rohani, spiritual formation, atau menjadi muri Kristus? Dapatkah saya dibentuk menjadi muri Kristus sendiri? Can I do spiritual formation alone? Dan jawabannya point blank. No, you cannot. Tentu gak bisa. Karena nomor satu, hubunganmu dengan Allah mesti terjalin. Itu udah bilang kamu gak sendirian. Betul atau tidak? Life is about being with God. Right? Pengajaran daripada misi GGA. Visi GGA adalah transformasi dengan bermitra, berpartner dengan the power of life, kuasa kasih Allah, demi orang lain. Dan untuk mencapai itu misinya, being with God, menjadi seperti Kristus, dan melakukan yang Kristus lakukan. Correct? That's the mission. Gak usah-usah-usah. Kamu ke GGA, that will be your homework. Gak ada yang lain. Karena Allah sendiri membuat kita menjadi pribadi yang sosial, bukan sosial, tapi social being. We are partly a social being, yang terbungkus dalam tubuh. Dan sebetulnya dari Peter Scansino kita belajar, we are a human being with five aspects. Yang bikin kita adalah kita lima-limanya. Salah satu dikeluarin, Anda invalid. Anda manusia gak utuh. As a matter of fact, seperti Gary Scansino berkata, I'm half human. Waktu dia tidak bisa mengeluarkan perasaan dia kepada suaminya, dia bilang, saya bukan manusia. Saya cuma separuh manusia. Saya mesin. Manusia itu terdiri dari tubuh, emosi. Kamu print ini, taruh di screenshot kamu supaya kamu jangan lupa. Kalau badanmu sakit, berarti kamu sakit. Do you understand this? Gak bisa badan sakit, berarti gak ada hubungan dengan rohani. 100% rohani. Kenapa? Tubuh, emosi, sosial artinya relasi kita, intelektual and spiritual. Majority kita semua ke gereja yang hanya fokus ke rohaninya aja. Makanya bahasa roh terus, menyembah terus, nyanyi terus. Tapi begitu untuk mengasihi musuhmu, begitu memberkati orang yang nyakitin kamu terus, ntar dulu. Your social being is out of the pie. Ada potongan kue yang keluar. Kuenya komplit bunder apa buntung? Kalau potongannya hilang kuenya bunder apa buntung? You're a buntung person. Majority ngomong doa. Kita ada doa malam hari rebuh, kita ada ibadah hari minggu, kita ada kersel hari Jumat, kita program semua. But nobody have relationship with God. And yet kita social being. And yet doa, kalau doa begini kata Yesus, banggil dia Bapak, Bapak kami. Itu social gak tuh? Is that family relationship? Nanti saya akan memberkati pernikahan pertama kali, diberkati oleh gereja. Saya gak melakukan pemberkataan perayaan 50 tahun, that's not my portion. My portion membuat pernikahan yang udah dicoba 50 tahun tidak berhasil, dan mau kembali ke Tuhan, itu saya angkat topi. And I have the privilege untuk bikin menonton orang itu nyerah, to come back to God. You tried everything, and Tuhan itu menunggu kamu. And it was beautiful thing. Saya bisa nonton orang bertobat, it's beautiful. Karena tidak ada baptisan selam tanpa bertobatan. Gak ada baptisan selam tanpa kau mengaku, I'm wrong. Not to human being, but to God. And therefore, kepada sesama manusia pasti salah. Gak mungkin gak. Inteleksualnya gak jalan, nalarnya. And rohaninya gak mungkin sehat. So if your body is sick, the whole body is sick. Emosi-mu sakit, kamu kepahitan, kamu terluka, kamu trauma, kamu panik, kamu terhantui. Emotionally you're sick. Everything is sick. Makanya kita gereja yang dicintai Tuhan banget deh. Dari yang semua fokusnya spiritual terus. Menjadi gereja yang manusiawi. Menghormati emosinya, menghormati rohaninya, menghormati inteleknya, menghormati hubungan sesamanya. Because the key daripada kerajaan surga adalah datanglah kerajaanmu. Buka Matius 4, E17. Khotbahnya Yesus juga pendek, lu gak sepanjang ngepausa, dikasih satu jamnya kurang dulu. Ampun, ampun. Tapi karena yang khotbah manusia gagal dan berdosa, makanya butuh penjelasan dua kali lipat. Kalau Yesus kan udah benar ya, jadi kalau ngomong pendek-pendek, langsung knock down semuanya. Tapi yang khotbah karena manusia masih direparasi, jadi lama. Angkep gak kalian? Matius 4, E17. Apa sih khotbahnya Yesus? Coba kalau Yesus yang langsung khotbah disini, pasti semuanya knock out. Matius 4, E17. Apa sih khotbahnya Yesus? Itu kalau Yesus yang khotbah langsung, satu kalimat gini. Pasti overflow sampai lantai 11 jam pun penuh. Betul gak? Semuanya ketemu kerajaan surga semua. Betul gak? Teroris-teroris, cimpansi-cimpansi, gorilla-gorilla keluar berubah menjadi seperti Yesus semua. Keren gak? Sampai gemeteran semua orang. Ayat 17, katakan sama-sama. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Ini aja khotbahnya. Yang paling panjang untuk ngajar digun di bukit. Udah itu aja, abis itu gak ada lagi khotbah. Kok apa-apa dia lakukan? Very simple life and powerful and productive life. Bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia gak marah-marah loh. Boleh monotan dia suruh. Karena bertobat artinya kembalilah padaku. Karena kerajaanku, itu kerajaan surga, sudah dekat. Jadi kalau anda mau mati ke surga, anda mesti dekat sama yang punya surga. And kerajaan Inggris yang punya keluarga Inggris. Betul apa tidak? Right? So kerajaan surga yang punya siapa? Yesus. Bagaimana kamu bisa mau mati ke surga? Orang ngomong sama Yesus aja. Gaga-gaga, gagigi, gagu. Bagaimana? Udah gitu saking gak bisa ngomong. Udah gagaga, gagigi, gagu, gigi, gagu, gagu, gagi, sakit gigi. Right? Terus karena gak bisa ngomong, langsung udah disambat dong. Kiralah bayana bakar apa? Paling keras lagi. Terus ditanya lu ngomong apa? Gagak tau. Right? Jadi orang yang lebih banyak outward bahasa roh, dimimbar lagi berbahasa rohnya. Di kersel, paling dominan bahasa rohnya. Kamu ketawa aja. Kamu bilang, pasti lu susah ya ngobrol berdua sama Tuhan ya. Kalau ketemplak bukanya langsung bukanya kayak jelly bean. Kalau jujur, you know, kalian mau tau orang yang dewasa rohani emosinya sehat? Kalau dosamu, kelemahanmu, ketidaksehatan emosimu kebongkar, kamu bisa ketawa loh. Itu gue itu. Tapi kalau bikin kamu tersinggung sampai kejit-kejit gitu. Sampai badannya gini-gini terus mau posisinya. Kamu belum sadar, kamu sakit emosi. Belum sehat emosinya. Makanya reaktif. Mestinya ketawa, bukan. Dikasih tau kok problemnya apa, kok marah. Kan bersyukur dong. Ini masih dibungkus plastik, kalau enggak gue buka nih. If you cannot laugh at the sin that you make, then you have not changed. Anggap ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara. Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan di Danau sebab mereka penjala ikan. Katakan sama-sama Yesus enggak pernah manggil orang satu-satu. Yesus enggak pernah berduaan. Dia langsung bikin a company. Group. Betul enggak? Simon sama Andreas. Betul? Yohanes, Yohanes, Yohanes. Langsung 12 men. Betul atau tidak? Dan langsung dia berkata apa? S19. Katakan sama-sama. Pendek kok. Kalau dia ngajak orang pendek sekali. Mari ikutlah aku. Akibatnya kalau kamu ikut Yesus. You become. Dan aku menjadikan kamu penjala manusia. Seorang ikut Yesus akan ditransformasi enggak? Dari nyari duit melalui ikan, jual ikan menjadi mencari manusia. Artinya you become a person of influence. Karena orang tertarik sama kamu. Kalau ada orang yang enggak tertarik sama kamu. That means you have no Jesus. Alias kerajaan surganya enggak ada di dalam kamu. Because people are interested in the kingdom, not you. Karena kita hanya selongsongan casing. Nyangkap ya? And the content is what God wants. The kingdom of God. And apa itu kingdom of God? It's his character. The kingdom represents the king. Saya mau ulangi lagi. Kerajaan mewakili rajanya. Jadi kalau kita lihat Inggris langsung ada gambar disini. Almarhum Ratu Elizabeth. Kalau sekarang belum berkesan mukanya King Charles. Karena enggak terkena, enggak enak hidupnya dia. Tapi yang keluar dari sebelahnya Queen Elizabeth langsung mukanya Prince William. Yes, because he's a good cucu. And he's the next king in throne. Akhirnya, katakan sama-sama. The kingdom is the representative of the king. Jadi kalau dia berkata bertobatlah karena kerajaan surga sudah datang. Berarti dia bilang apa? Berubahlah, datang ke aku karena pribadi surga dekat sama kau. Di dalam kita ada pribadi iblis. Ephesus 2, 1 dan 2. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya pribadiku ada di kamu. So character of Christ is the goal. Jadi yang perlu diperbaiki dalam diri kita masing-masing adalah karena kita enggak bisa melakukan pemuritan independen sendiri. Because we are a social being, right? Dan hukumnya kan berkata kasihlah sesamamu seperti yang kau mengasih dirimu sendiri kan? Nah kalau kamu isolasi tenis, yang sesama yang mana? Kan enggak mungkin tong cupia dong. Betul? Enggak mungkin kuapia eji, betul? Hanya karena makan pihak eji langsung kamu jatuh cinta sama orangnya. Yang benar aja. Masa kamu suka sama si eji? Yang perlu diperbaiki dalam diri kita masing-masing adalah bagaimana kita reaksi sosialnya. Our social reaction needs to be rectified. Kenapa sih kok social reactionnya masih di rectified? Because kita dasarnya takut orang. Kita takut apa kata orang? Kita takut nanti orang pikirnya kita bagaimana? Kita takut nanti orang tau problem kita apa? Takut, 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 takut. Jangan bilang, bilang. Jangan bilang, bilang. Siapa yang suka ngomong jangan bilang, bilang. Tapi kamu bilang sih. Halo? Yes or no? Abis bilang terus bilang sama orangnya. Jangan bilang, bilang. Isn't that weird? Ngomong makirkan enak ya? Kita enak juga ya. Dan takut akan orang itu sudah ada di dalam diri kita because of sin. So, Amsal Salomo dipimpin oleh roh kudus, dia tuh dikasih tau. The fear of man will prove to be a snare. Orang yang takut orang pasti kejerat setan. Gak mungkin ada hubungan sama Tuhan. Orang kamu dipisahkan sama di penjara setan kok. But whoever trust in the Lord. Kata trust itu dalam loh. Gak seterah itu kayak suami istri kawin. Right? Bukan karena ngebet seks ya. Suami istri menikah dan everything they are dikasih ke suaminya. Everything suaminya dikasih ke istrinya. They live for just the two of them. Saya memakai buku dari Danish Rainey yang pertama kali saya diperkenalkan dari TCC. Preparing for Marriage. Not because the book is good. But the book is proven. Buku bagus sama buku terbukti beda. And tidak saja dia mengajarkan mengenai pernikahan. Dia kalau manggil istrinya my magnet. Selalu panggilnya magnet gue. Suatu hari dia bersaksi, dia ditelepon. Waktu dia bikin konferensi, dia salah satu speaker. Malam-malam dia ditelepon. Dan perempuan yang teleponnya berkata, Can I come up to your room? Boleh gak aku naik ke kamarmu? And Danish dia kaget. Tapi karena dia punya hubungan covenant yang magnet. Enggak kendor. Prinsipnya dia. Dia bilang, Well, first of all, I got a magnet in Little Rock, Arkansas. Little Rock, Arkansas itu kota. Number two, I'm watching a movie. What can I join you? The movie is the Ten Commandments. Kira-kira jadi berjina gak itu orang? Hah? Knockout gak lagi so? Nah itu kalau laki mesti pinter kayak gitu. Kalau digoda cewek. Bilang gue lagi nonton film. Filmnya 10 perintah Allah. Enggak jadi berjina dong itu perempuan. And do you know I'm a minister of the gospel? Saya adalah counselor pernikahan sudah 45 tahun dalam pelayanan. Cucuknya 23, anaknya 6, semuanya perawan sebelum menikah. Dan semua anaknya pernah menjadi prodigal. Dan bagaimana dia melayani, istri suami istri Dennis dan Barbara Rainer. Melayani 6 anak semuanya prodigal. Dua laki, empat perempuan. And dia menulis buku, kumpulan compilation of a letter. Barbara Rainer. Dia tulis, My letters to my daughters. Dan cara perangnya amazing. Anda hati-hati ya, kalau anak-anak Anda sudah di atas 11 tahun, be careful. Saya baru saja mengajar anak year 6, year 7, I'm very cautious. And so dia mengajar 40 tahun, diminta mengajar anak kelas SD, dari umur 11 tahun sampai 16 tahun. For 40 years. Dia bilang, saya gak pernah belajar lebih banyak dari anak-anak muda itu. Saya tidak datang ke anak-anak itu sebagai orang profesional. I come to them to learn from them. 40 years, Dennis Rainer ngajarin anak-anak. So dia punya pengajaran namanya stepping up. Dari boyhood to manhood. Lebih mudah mengajarkan boys to men, daripada from men to men. Makanya pelayanan youth itu penting. saya masih mencari youth pastor buat GGA. Saya bukan orang jack of all trade, but my heart is there. Karena saya tahu kapan saya ancur hidupnya. In my youth day. Karena orang tua saya gak menjadi contoh sama sekali. Kenapa gak jadi contoh? Dennis Rainer ngomong. Because nobody gives us the contoh. And gak ada buku tentang itu. So he wrote the book. He has the teaching. So takut kepada orang, mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Ada dua macam takut. Takut disakiti orang. Takut dikecewakan orang. Versus takut karena hormat akan Tuhan. So, even dalam keagamawian kalian. Kamu kan orang agamawi disini banyak banget. Because your relationship sama sesama gak bagus. Kalau kamu selalu bersaksi, aku kecewa sama dia, aku takut sama dia. Nanti kamu gak ada hubungan sama Tuhan. Because you cannot give what you don't have. Hubungan dari Allah membuat kamu bisa keluarin. Dari dalam batin kita keluar aliran-aliran hari hidup. And kasih menutupi banyak pelanggaran orang. Tapi kalau kamu punya scoring board, kamu punya kalkulator si ini, berapa si ini, makanya aku trauma, aku trauma, aku gak mau. Kalau mau ketemu pasul ini, saya mesti ditemenin karena aku trauma. That proof that you don't have relationship with God. Karena bukti kamu punya hubungan dengan Allah. Allah, Allah, Cuma satu, you love one another. Makanya, kelas pertama, sekolah kasihnya Allah. Bukan organisasi gereja. Tetapi perkawinan. Alkitab kita diawali dengan pernikahan, ditutup sama pernikahan. Yang di tengah-tengahnya gak ada organisasi manusia. Pakai sinode A, sinode B, sinode B, gak ada. Karena Allah tidak melahirkan pengikut GGA. Allah tidak melahirkan aliran GGA. Allah gak melahirkan aliran metodis, baptis, protestan. Allah melahirkan murid. Apakah ada praktek-praktek agama dibuat karena takut akan manusia? Definitely. Tanda pertama bahwa kamu sakit jiwa, tau gak apa? Lari, memakai Allah untuk lari dari Allah. Tau gak? Tanda pertama. Using God to run away from God. Apa sih Peter Skocero bersaksi? Saya paling gak sabar sama anak kecil. Dan saya paling suka ngajar Alkitab. It gives me satisfaction. Jadi waktu anaknya empat rindilin di perempuan, kenapa sih si Gary minta tidak mau ke gereja dia lagi? Because he's a stinking leader. Apa yang dia khotbahin sama yang dihidupin di rumah beda. Anak gak bisa punya double life loh. Setiap kali anaknya dipanggil sama gurunya, karena anak kelakuannya yang gak baik, dia yang dipanggil tuh letternya ke father. Si Peter Skocero gak pernah mau hadir. Tau gak dia ngomong apa? I have a seminar to speak. I'm invited. So I cannot go to this PTC. Parents, teachers meeting. So you go Gary and dia pergi. Padahal dia jujur ngomong. And hanya Peter yang bisa ngomong ini. Padahal I'm avoiding. Using God seminar. To run away from what God is doing. So masalah utama di dalam gereja Tuhan adalah isu sosial bagaimana berelasi. That's the main issue. You don't know how to relate. So di dalam gereja proses pengembangan menjadi muri Kristus atau pengembangan rohani manusia tidak sama sekali meninggalkan penginjilan, penjangkauan jiwa-jiwa justru semakin menjadi muri Kristus yang mengasihi sesamamu itu ciri-ciri muri Kristus mengasihi musuhmu justru itu menjadi latihan disiplin untuk praktek transformasi rohani sesuai polanya Yesus yang dikembangkan rohaninya untuk pelayanannya. So kalau kalian tidak menjadi muri Kristus tanda-tanda itu gak menyertai kamu. So justru waktu kalian dibentuk rohaninya penjangkauan jiwa-jiwa akan militan. Misi akan militan. Pelayanan orang miskin tidak ada yang dapat dihindari. All three will happen at the same time. Bukti bahwa setiap manusia adalah seorang pribadi sosial dari ciptaannya Tuhan sendiri. Kalau Anda lihat dirimu dibikin sama Tuhan kayak apa ya kita baca. Pasti tahu kita orang sosial. Kalau enggak sosial gak laku. Buktinya kita manusia sosial sosial rame. Lebih rame sosial atau baca akitab sendirian di bawah pohon kelapa. Sosial. Sosial. Pendeta aja kecanduan sosial. Upload, upload, upload. Bukti bahwa setiap manusia adalah seorang pribadi sosial terbukti dari deskripsi dari Tuhan Yesus pribadi. Jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan Allahmu nyatu tenaga ahli-ahli Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Katakan hati? Manusia apa kan? Sosial gak? Anda jatuh cinta? Anda kawin mau kawin sama orang karena secara nalar orangnya bisa dikawinin atau karena hatimu suka? Hatimu cinta? Saya kalau PMC saya senang. Misalnya lu ada powahion baru. Ini ada couple baru yang lagi saya PMC-in. Saya bilang, you can fall in love but you may not love one another. Kamu bisa jatuh cinta tergila-gila but you do not love one another. beda loh jatuh cinta sama mengasih sesama. Jadi kalau pacaran setahun isinya pencah silat berantem terus. Tidak ada kesepakatan. Is that proof that you love one another? Bagaimana bisa jatuh cinta tapi berantem terus? Doesn't make sense. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu segenap jiwamu segenap akal budimu. Intellect, emosi, spiritual. Betul-betul tidak? Your heart is your spirit. Itulah hukum yang terutama dan yang dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah sama. Ini racanya kayak gini nih. Kasihlah sesamamu itu sosial gak tuh? Itu relasi gak tuh? Kan gak dibilang Kasihlah your husky Kasihlah herdermu Kasihlah ciwawamu Kasihlah miau-miaumu Ayo 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 Kasihlah sesamamu manusia Bahasa Inggrisnya apa? Love your neighbor Kasihlah sesamamu manusia Love my neighbor As you love yourself Alias kamu gak mengasihi dirimu Kamu gak jaga kesehatanmu Kamu gak peduli kasih badanmu tidur 8 jam Kamu gak mengasihi tubuhmu Supaya roh kurus tetap tinggal pada kamu Ngomong kosong lah Kamu peduli sama orang So pertanyaan saya adalah Who is my neighbor? Roma 15 menjawab ini Kalau pakai bahasa Inggris Langsung Who is my neighbor? Setiap orang diantara kita Harus mencari Kesenangan sesama kita Demi kebaikannya Orang itu loh Untuk membangun orang itu Makanya Tema daripada Visionnya GGA apa? Transformasi By partnering with the power of life For the sake of Others Bikin orang lain lebih sukses dari kamu Korbanin Apa yang bikin orang lain itu Lebih berhasil If you grow other people You will grow Because if you don't give You don't receive Ada amin So did you see this? Ini sosial gak nih? Karena Kristus juga Tidak mencari kesenangannya sendiri kok Tetapi seperti ada tertulis Kata-kata cercaan mereka Yang mencerita Engkau Telah mengenai aku So if you are Following Jesus Kamu Apa yang dicerca ke Yesus Kamu akan ngalami Dan kalau kamu kabur Roma lari Nyimpen diri Diadulam terus sendirian Tapi gak ada Gak ada 400 yang ngikutin kamu So something is very wrong Ayat 4 Sebab segala sesuatu Yang ditulis dahulu Telah ditulis Untuk menjadi pelajaran Bagi kita Supaya kita teguh Berpegang Pada pengharapan Oleh ketekunan Dan penghiburan dari So anda mau tahu Orang yang cinta sesama Yang gak ada egonya Dia hidup Korbanin waktunya dia Untuk berada bersama Tuhan Melalui firmanya Daripada mainan Sosmet browsing terus So who is my neighbor? Sesama aku adalah orang Yang duduk di sampingku Yang ke gedung Ibadah yang sama Tapi siapa orang yang paling Anda mudah tersinggung? Orang yang mana yang paling Gampang tersinggung? Tempat mana Paling banyak orang tersinggung? Tempat mana Paling banyak Orang Nyinggung orang Ayo coba tebak Ayo coba tebak Gak pernah ngaca diri kali ini Tempat mana Paling banyak tersinggung? Next please Yang keras Yang keras Di gereja Jadi kamu ngapain ke gereja? Kan tempat paling banyak tersinggung Yang menyinggung Halo Yang ada di dalam gereja bukan? Inilah proyek terbesarnya Gereja Kalau ada gereja Tidak membuat ini sebagai proyek utama Bukan gereja Arisan Dan cari pamor Mengontrol orang lain Suka sama dia Be careful Kalau ada orang Mengaduidolasi kamu Musuh terbesar manusia-manusia pandai Ada dia dimana? Profesor Doktor PhD Semua musuh terbesar mereka dimana? Di tempat Pertemuan Ibadah-ibadah Makanya kalau ketemu selalu nangis dulu Belum ngomong udah nangis duluan Right? So Yesus Kasih pesan ini Sebelum ke kayu salib Ini ada di pelajaran dia Di bukit Tetapi Aku berkata Kepadamu Kasihilah Musuhmu Nah kenapa kok Yesus kasih perintah ini? Sebab musuhnya ada di gereja Di masbur lima-lima Dikatakan Tuh Kalo yang nyakitin gue Orang luar Musuhku Yang dari bangsa lain Gak apa-apa Tapi dia Dia yang sama-sama ke gereja Pak aku Saudaraku sendiri Yang paling dekat Itu dia Yang mau bunuh aku Terjadilah sesuai firmanmu Kasihlah musuhmu Dan berdoalah bagi mereka Yang menganiaya kamu You want to be like Jesus? Bukankah Yesus Mendoakan kita? Bukan Yesus Mati buat kita? Bukankah kita Pengikut Yesus? Kok yang itu Belum diikutin? Itu yang bikin gereja Pecah Tumbuh Ilang Kecil Ilang pelayanan Itu gara-gara ini Karena dengan demikianlah Kamu menjadi Anak-anak Bapakmu Yang disur Bagaimana Mau berdoa Bapak kami Di surga Kalau kamu Tidak mendoakan Orang yang nyakitin kamu Tidak mendoakan Orang yang Mengkhianati kamu Bapak itu loh Yang menerbitkan Matahari bagi orang Jahat Dan orang baik Dan menurunkan Ujan bagi orang Benar dan orang Gak benar Apabila kamu Mengasih orang Yang mengasih Kamu Ya apa upahmu Di dunia kan Bisnis butuh Kayak begini Bikin orang gak suka Jadi suka sama kita kan Pakai di bawah meja kan Bukankah Pemukuh cukai Yang juga berbuat demikian Tukang pacak juga Lakukan itu Dan apabila Kamu hanya Memberi salam Kepada saudaramu Menyajah jenis yang kamu Sukai Apakah lebihnya Daripada perbuat Orang lain Bukankah orang yang Tidak mengenal Allah Juga berbuat begitu Jadi Kenapa sih Kamu meninggalkan Gerejamu Alasannya apa Karena saya Marah Dengan orang Di gereja itu Justru Waktu kamu marah Itu peluang Emas Untuk mengembangkan Dimensi Sosial kita Foto Jangan kagum Kamu masuk ke gereja Yang benar Menurut pendapatmu Adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh Ke tangan penyamun Anda ingat Orang Samaria yang baik Yesus langsung Pertanyaannya Noho Alas tapi Jeleb Eh menurut kamu Aletorat Yang mana Orang Lewi Ahli imam Atau orang Samaria itu Yang Menurut pendapatmu Adalah sesama itu Yang mana Ini jawabannya Si Aletorat ini Orang yang telah Menunjukkan belas Kasian kepadanya Nyebut Samaria Aja gak mau Sangking orang Yahudi Buat Cik sama orang Samaria Dijelaskan Yohanes 4 Wanita Samaria Anda kalau mau tahu Hati orang kayak apa Kasih pertanyaan ke dia Makanya good question Buka hati orang Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan berbuatlah demikian Inilah tantangan terbesar Dalam hidup berjemaat Dalam keluarganya Yesus Yang baru So bagaimana kita Mengenal Satu Samaria dengan benar So jangan pikir Masuk ke gereja Tidak ada tantangan Apalagi masuk komsel Super tantangan Kalau masuk ke komsel Ketawa terus Bahagia terus Itu bukan tantangan Berarti kamu Tutup-tutupi tantangan itu Kenapa Sudah terlalu sakit Saya gak masuk Gak mau kumpul-kumpul Disakiti lagi Atau menyakiti lagi Dallas Willard Judulnya ini saya ambil Dari Dallas Willard Punya pengajaran The church is the school of love Is where we go to learn And practice To love our neighbors And first of all To love our own Biological family As we love ourselves Jadi kalau kalian Gak bisa tenang seperti ini Mempertanyakan gembalamu Mengulik pendetamu Mempertanyakan Dan jelekin Ngomongin di belakangnya Hati-hati Hati-hatinya apa Well you just expose yourself Kamu baru nelanjangi dirimu Say you have no love Nangkep ini Do you understand this Saya gak mau mati Salah ngajar Saya mau mati Diajar roh kudus Ke jalannya yang benar And I'm still learning Makanya buku-buku Mentor-mentor Mutakhir Terbukti mentornya Teacher daripada segala teacher Almarhum Dallas Willard Beli bukunya Namanya Renovation of the Heart Dipakai di LK3 Dipakai di semua sekolah kitab Renovation of the Heart Hati kita perlu direnovasi Tentukan kepala Terima kasih telah menonton!